Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini hari Senin Tanggal 10 November tahun 2021 Eh 2022 2022 teman-teman Nah ini di depan saya ini jenismu sangking Pohon ini sempat kami upload Mungkin 2 bulan lalu Nah kami akan Tunjukkan sama teman-teman Pohon ini relatif Tanpa perawatan teman-teman Relatif tanpa perawatan Oleh pemiliknya Ya udah dibiarkan aja tumbuh Nah banyak yang bilang Kepada kami Bahwa oh dibiarkan aja tumbuh Bisa hidup betul Tetapi Kalau kita deketi teman-teman Kita deketi Nah ini usianya menurut pemiliknya Kurang lebih 3 tahun Kalau kita deketi Teman-teman bisa lihat Ya kami sering bicara Sama teman-teman bahwa Untuk melihat Kualitas pohon durian Itu lihat daunnya Teman-teman bisa lihat Bisa bandingkan Dengan kualitas daun Yang Videonya kami upload Mungkin 2-3 hari yang lalu Sama-sama mu sangking Sama-sama mu sangking Lihat daunnya Lihat daunnya Ya Lihat daunnya Kebetulan di belakang Ini klorosif Daunnya tidak bisa hijau Di belakang masih ada Nanti Kita lihat-lihat di belakang Ini daunnya kayak gini Daunnya kayak gini Ini klorosif Jadi klorofilnya kurang Jadi kekurangan unsur hara Ini kelihatan Ini kelihatan Tulang-tulang daunnya Kelihatan dengan jelas Ini masalah Kualitasnya kan Di belakang ada Kita lihat juga Yang di belakang Ini juga jenismu sangking Sama Nah ini juga jenismu sangking Kalau kita lihat dari jauh Baik-baik saja Ya sepertinya baik-baik saja Tetapi begitu kita dekati Teman-teman Ini 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 lebih baik sedikit Lebih baik Ini daunnya lebih baik Daripada yang tadi Ya mungkin bisa jadi kondisi tanah Untuk berpengaruh Tapi Tidak bisa hijau Hijau Tidak bisa pekat Nah kayak gini Ini klorosis Dan klorosis Nah ini Bukan daun muda Bukan bakal daun muda Ini daun tua Nah ini daun tuanya Mulai klorosis Kekurangan klorofil daun Ini lumayan Kak Bukat Ini sini Tapi Ini sudah mulai kelihatan Ini Tidak bisa Nah ini Ya kan Kita lihat Sebagai yang di sebelah sini Ini juga jenismu sangking Usia tanam sama Ini daunnya Penyemprotan tidak ada Sama sekali Ini Nah ini jelas Kekurangan unsur Mikro Makronya juga kurang Kalau seorang fisik Oke Tapi Daun itu adalah tempat untuk masak Ya kalau daunnya kurang sempurna Pasti Masakannya ya kurang Nutrisi Kalau nutrisi Nutrisinya Karena kurang Yang dimasak juga kurang Akhirnya kayak gini Kalau daunnya cukup lebar Lebarnya cukup Cuman pekatnya kurang Jadi karena memang Nutrisinya kurang Atau mungkin ya Memang di tanah itu ada Tetapi Jumlahnya kalau diambil terus Lama-lama Lama-lama akan habis Juga Nah disamping sana juga Tunggu-tunggu bisa lihat Jadi Tujuan saya buat video ini Sebagai pemanding Ya Durian memang tumbuh Dibiarkan tumbuh Tapi kualitasnya jelas beda Nah ini Ini juga Samping Dari jauh Biarannya baik-baik saja Nanti Biarannya baik-baik saja jadi beda secara kualitas beda dari jauh kelihatan itu bukan daun muda jadi warna daunnya kelihatan yang kualitasnya bisa tumbuh bisa ini buktinya tapi secara kualitas beda kualitasnya beda kalau yang saya kami upload beberapa waktu lalu hijaunya bisa pekat kalau ini kan gak bisa ini ya sepintas jadi banyak orang melihat sepintas ya akhirnya banyak terkecow bagus rimbun-rimbun batang cabangnya juga bagus tapi kualitas daunnya kurang apakah nanti berpengaruh pada hasil tentu karena sudah banyak buktinya bahwa sama-sama musakin tetapi kualitas buahnya berbeda karena apa ada perbedaan perawatan itu yang penting oke teman-teman semoga apa yang kami bagikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam perkebun durian dari ujung timur pulau Jawa tepatnya Dusun Hidung Liru di Saringan Teluk ke Camatan Bangurjo Kabupaten Banyangi Dewan Indurian Berbadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati